Suasana sentral vaksinasi di Dome Balikpapan Sports and Convention Center atau BSCC Balikpapan pada Jumat siang terlihat cukup lengang atau tidak tampak antrian seperti awal pelaksanaan vaksin COVID-19. Kondisi ini dikarenakan hingga saat ini capaian vaksinasi dosis pertama di Balikpapan sudah mencapai 96,52% dan dosis kedua mencapai 76,2%. Masih tersisa 45 ribu target penerima vaksin di Balikpapan yang belum ikut vaksinasi, sehingga Satgas COVID-19 kota Balikpapan perlu melakukan upaya kombinasi untuk mencapai sasaran. Sasaran yang dimaksud untuk kelompok keluarga serta warga yang memiliki penyakit penyerta, di mana tidak semua warga yang memiliki penyakit penyerta tidak bisa divaksin. Dinas Kesehatan Kota Balikpapan mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan kerjasama Binda Kaltim yang tidak henti-hentinya sejak bulan Juni-Juli kita bersama-sama melakukan percepatan vaksinasi di Kota Balikpapan. Iya, enggak apa, Pak. Belum tahu, kan? Belum tahu. Seharian ini kerja apa, Pak? Belum ada kerja, anak-anak baru mau kerja. Belum mau kerja? Vaksin pertama ini, Pak, ya? Siapa nama kita, Pak? Firdaus. Firdaus, ya? Lebih enak, Pak, rasanya, Pak. Lebih enak vaksin sekarang. Enggak ngantri? Terima kasih, Pak. Sementara itu ada 1.200 dosis vaksin yang disediakan Binda, Kalimantan Timur di sentra vaksin untuk warga yang belum ikut vaksin maupun yang akan melaksanakan vaksin dosis ke-2. Kita selalu mengevaluasi secara terus-menerus terhadap capaian itu. Kemudian kita menyasar daerah-daerah yang mungkin jauh dari pusat-pusat vaksinasi ya. Nah, kayak di Samarinda hari ini kita melaksanakan di perbatasan antara Anggana dengan Samarinda. Itu jauh, tidak terjangkau. Binda, Kalimantan Timur juga menyatakan kesiapannya untuk mendukung pelaksanaan vaksin boster maupun untuk anak usia 6 hingga 11 tahun di Kalimantan Timur pada tahun 2022 mendatang. Januari Swandanu Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur